Nah ini pantauan terakhir terkait dengan erupsi Gunung Kerinci kemarin lelur. Basarnas Provinsi Jambi akan menurunkan 11 personir yang disiagakan di Gunung Kerinci. Kalau seandainya terjadi sesuatu, pihaknya bakal menurunkan atau menambah pasukan untuk mengepokasi masyarakat. Mudah-mudahan tak ada terjadi apapun ini. Kita doakan sama-sama lelur, semoga kawan-kawan gitu masyarakat disana dilindungi sama Allah SWT. Ini dia pantauan Bang Jack. Kurang lebih dua pekan Gunung Kerinci terus mengalami erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Sehingga pemerintah Provinsi Jambi langsung melakukan apel kesiap siagaan pada Sabtu kemarin di Kabupaten Kerinci. Kepala Basarnas Provinsi Jambi, Kornelis, memastikan Gunung Kerinci masih tergolong aman. Pasalnya sampai saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas erupsi yang terjadi di Gunung Kerinci. Ada 11 personil Basarnas yang disiagakan di Gunung Kerinci. Jika situasi semakin membahayakan, pihaknya langsung mengirim tambahan pasukan untuk membantu mengepokasi masyarakat saat terjadi letusan. Status Gunung Kerinci pun masih waspada dua dan belum naik menjadi siaga. Masyarakat sekitar juga diminta tidak panik terkait status Gunung Kerinci. Dengan isu-isu yang beredar seperti lahar dingin yang dikeluarkan oleh Gunung Kerinci. Kemudian pihaknya juga tetap melakukan kewaspadaan dan meniagakan personil di lapangan untuk memantau situasi. Sehingga aktivitas Gunung Kerinci bisa terus dipantau. Sampai sekarang memang sudah ada pos Basarnas di Gunung Kerinci sana, tepatnya di sungai penuh. Jadi personil memang sudah ada pos kita di sana. Ada berapa personil bang yang kita siapkan? Ada personil sementara 11. Apabila nanti ada peningkatan level 3, maka akan ada tambahan dari Basarnas Candi untuk diri tugaskan di sana. Dari hasil sementara bang, mungkin bakal ada erupsi lagi enggak bang untuk ke depan? Untuk ke depannya kita tidak tahu ini alam, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.